Oke, disini disebutkan adalah Pertama, tilawah dulu, setelah itu sholat Mendidikan sholat, setelah itu berinfak Baik secara terantara ataupun sembunyi-sembunyi Untuk orang yang telah melakukan ketiga hal ini Yarujuna, mereka semua Tijarotan Mereka mengharap Sedang berbisnis dengan Allah Ta'ala Lantabur bisnis yang tidak mengalah kata rugi Artinya kalau dari sisi infak Memang dahsyat sekali Pahala tilawah Al-Quran ini Dari sisi bisnis dengan Allah Ta'ala Tilawah Al-Quran ini dahsyat sekali pahalanya Kalau seandainya pahala dalam normalnya Orang membaca Al-Quran Satu huruf dilipat-gandakan menjadi 10 kebaikan Bulan Ramadan dilipat-gandakan lagi menjadi 70 kali lipat Dari mana kita tahu? Karena misalkan dalam sebuah hadis Yang sangat masyur Siapa yang mendapatkan kepada Allah Ta'ala Dengan amalan-amalan yang sifatnya itu nafilah Maka dijanjar seperti dia melaksanakan amalan yang wajib Dan siapa yang mengejarkan amalan yang wajib Maka dilipat-gandakan menjadi 70 kali lipat Itu untuk pahala yang disebutkan Dan kita gak pernah tahu Allah Ta'ala itu maha kaya Dan sering disebutkan setiap kali menyebutkan angka itu Allah Ta'ala menyebutkan Untuk kategori tertentu itu tidak disebutkan bilang angka Tapi Allah hanya menyebutkan secara global saja Setelah Allah menyebutkan pahala infakatulah sekian ratus 700 kali lipat Misalkan dalam ayat tersebut Setelah itu dilanjutkan dengan Allah melipat-gandakan Bagi siapa yang dikehendaki Begitu pula sama ati lawa Al-Quran Untuk pahala standarnya Untuk gaji standarnya orang Kalau kerja di perusahaan ini adalah 10 ribu Misalkan Tapi untuk orang tertentu sama Allah Ta'ala itu Atau sama si bos utama di perusahaan tersebut Bisa saja ditambahkan Misalkan dari sisi bonusnya Nah Kalau manusia bisa melakukan seperti itu Apalagi buat Allah Ta'ala Itu hal yang sangat mudah sekali Intinya adalah Bisnis Kenapa dinamakan bisnis lagi Ini poin yang ketiga sekarang Yang sangat kita Apa namanya ya Penting untuk kita daraburi Segala amalan ibadah kita Solatnya Tilawahnya Infaknya Itu benar-benar seperti kita Sedang berbisnis dengan Allah Ta'ala Karena ketika kita memberikan Apa Yaitu istilahnya Barang dagangan kita Kepada Allah Ta'ala Dan nanti Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Buruida Dari ayahnya Setiap Pebisnis itu Dia terlindung Di belakang barang dagangannya Maksudnya adalah Barang dagangannya yang paling diandalkan Ketika di dunia apa? Infak Berarti infaklah yang akan menjadi syafah dia Barang dagangan dia ketika di dunia Yang paling diandalkan adalah solat Solatlah yang akan menjadi Pelindung dia Nah Di sini Kita punya barang dagangan apa? Solat misalkan Apakah sudah kita pastikan Kalau solat itu Kemasannya sudah sangat bagus Sangat rapi Kemudian Apa namanya ya Faktor khusyuk dan tadaburnya Juga kita dapat di sana Atau Pas lagi dalam solat Kunci yang tadinya Ilang Itu jadi ingat Air yang lagi dimasak Di dapur Itu lupa belum dimatiin Dan itu hanya ingat ketika solat Itu gimana tuh? Atau infak Ketika kita ngasih Misalkan Ternyata Ada embel-embel lain Sehingga menjadikan Barang dagangan itu menjadi rusak Sehingga Menjadi murah Bahkan orang yang dikasih gratis pun Nggak mau Artinya Memang sangat logis sekali ya Ketika kita berbisnis dengan Allah Ta'ala Nggak mungkin Allah menerima yang Yang buruk-buruk Diambillah yang Yang baik-baik Oke Itu pun pastinya Semuanya atas rahmat Ataupun Istilahnya Apa namanya Atas Ya Kalau Allah Berkenan Oke Tapi memang ada saatnya Dimana Walaupun apa yang kita berikan ini Tidak Tidak sempurna Tapi Kalau Allah Ta'ala Sudah sayang sama hamba tersebut Maka Insya Allah Itu pasti akan diterima Sebelum kita beribadah itu Terlebih dahulu Memang kita perlu Apa Selalu melakukan pendekatan-pendekatan Kepada Allah Ta'ala Walaupun ya Allah Tilawa saya ini Nggak sesempurna Sifulan misalkan Tapi Dengan rahmat Yang kasih sayangmu Terimalah ya Allah Walaupun ya Allah Salah saya ini Tidak sesempurna Misalkan Sifulan Tapi dengan rahmat Yang kasih sayangmu Terimalah ya Allah Dan seterusnya Karena Khawatir kita merasa Sudah menguasai Bapak fikihnya Sudah menguasai Semuanya lah Segala macam Akhirnya Kita pun lupa Ya Allah Terimalah amalan ibadah kita Nah Khawatirnya seperti itu Tapi Tetap ya Untuk Amalan ibadah itu Semuanya harus sesuai dengan Tata syariat Karena Ibadah Apa namanya Yang tidak sesuai syariat itu Terpalah Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih